Viral di media sosial, oknum polisi diduga melakukan aksi jamret. Aksi oknum polisi itu gagal dan langsung dikerumuni oleh warga, dan pelaku nyaris diamuk masa. Dalam video yang beredar, seorang si oknum polisi sudah dikepung oleh polisi dan bagian hidungnya tampak terluka. Warga juga terdengar melampiaskan amarahnya dengan mencaci maki pelaku. Disebutkan bahwa pelaku adalah seorang anggota provost Polsek Coblong, yang ditangkap di depan minimarket di Ledeng, Bandung. Aksi yang dilakukan polisi tersebut dipengaruhi faktor ekonomi yang mendesat. Indonesia Police Watch atau IPW pun meminta Polda Jawa Barat menyikapi secara bijak dan menelusuri penyebab pelaku melakukan aksinya. IPW menilai, perbuatan tersebut membuat institusi polri tercoreng. Melupanya yang disang? Nah, tahan! Anjing! Kamu telakan kan? Gok balas kamu yang diamarin! Tak, 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 tak. Lupa lah! Lupa! Bansat, anjing! Eh, pak! Jangan dulu pulang ya! Jangan lupa polisi lagi kesini! Pak, kita polisi kalau gini makin besar! Eh! Kenapa yang ngelai? Nggak ngamik, kita sudah ditukur! Malu-maluin ya kamu ya